Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat Selalu berbahagia Dan tetap bersemangat untuk belajar Pada video kali ini Papi Tetuko akan membagikan pengetahuan Bagaimana mencari FPB dari 40 dan 50 Untuk mencari FPB ini Kita pertama kali harus mencari dulu Faktorisasi prima dari 40 dan 50 tersebut Jadi untuk mendapatkannya Adik-adik buat dulu tabel sederhana Seperti ranting ini Kemudian letakkan angka 40 dan 50 Di bagian kanan atasnya Dan untuk kotak sebelah kiri Kita isi dengan bilangan prima Dimulai dari yang terkecil Yaitu angka 2 Adik-adik mesti ingat Ada 4 bilangan prima Yang sering kita gunakan Yaitu 2, 3, 5, dan 7 Yang terkecil adalah 2 Kemudian di kotak kanan adalah Pembagian antara 40 dibagi 2 Yaitu 20 Pada saat kotak di sebelah kanan ini Belum bilangan prima Maka ini harus kita bagi terus Dengan bilangan prima yang lain Jadi karena belum bilangan prima kita bagi lagi dengan angka 2 20 dibagi 2 adalah 10 10 bukan bilangan prima kita bagi lagi dengan angka 2 10 dibagi 2 adalah 5 dan 5 ini sudah bilangan prima Kemudian kita beri tanda untuk bilangan prima yang kita dapatkan Seperti ini Kemudian lanjut kita mencari Faktorisasi prima dari 50 Sama seperti cara di atas Kita letakkan angka 2 di sebelah kiri Dan sebelah kanan diisi dengan Pembagian antara 50 dibagi 2 Yaitu 25 25 bukan bilangan prima Bisa kita pecah lagi Sehingga kita letakkan angka 2 lagi di sini 25 dibagi 2 tidak bulat Kita ganti angka 2 dengan bilangan prima yang lebih besar Yaitu angka 3 Ternyata 25 dibagi 3 juga tidak bulat Kita ganti angka 3 dengan bilangan prima yang lebih besar lagi Yaitu angka 5 25 dibagi 5 adalah 5 Dan 5 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi prima dari 50 Kita bisa hentikan Kemudian kita beri tanda pada bilangan prima yang kita dapatkan Seperti ini saya beri warna ya adik-adik Kemudian kita tinggal tuliskan faktorisasi prima dari 40 Faktorisasi prima dari 40 adalah Perkalian 2 dikali 2 Dikali 2 dikali 5 Atau karena angka 2 nya ada 3 Kita bisa tuliskan 2 pangkat 3 dikali 5 Seperti ini ya adik-adik Kemudian faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5 Atau 2 kali 5 pangkat 2 Seperti ini Sekarang kita tinggal langkah terakhir Yaitu menetapkan EPB nya EPB adalah perkalian faktor prima Dengan syarat faktor tersebut Harus ada di semua faktorisasi Dan gunakan yang pangkat terkecil Kita lihat disini ada angka 2 Disini juga ada angka 2 Tetapi yang paling terkecil pangkatnya adalah yang ini Maka yang pangkat terkecil Kita beri tanda sebagai yang masuk kriteria EPB Kemudian disini ada angka 5 Disini juga ada angka 5 Tetapi yang pangkat terkecil adalah yang ini Ini kita beri tanda sebagai kriteria EPB Nah sekarang kita sudah dapatkan 2 angka Yang sesuai dengan kriteria EPB ini Maka EPB dari 40 dan 50 adalah Perkalian antara 2 dikali 5 Atau sama dengan 10 Jadi adik-adik disini kita sudah mendapatkan jawaban EPB dari 40 dan 50 adalah 10 Semoga adik-adik semua di rumah mengerti bagaimana mencari EPB ini Kemudian adik-adik praktikan Dan latihlah dengan mencari EPB dari bilangan yang lain Di video selanjutnya Papi Tetuko tetap memberikan pengetahuan EPB dari bilangan yang lain Jadi segeralah subscribe channel ini untuk mendapatkan update-nya Dan juga update tentang bagaimana rumus-rumus matematika yang lain Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton